Penyanyi muda Grayson Chance pick up soal perlakuan Ellen DeGeneres padanya. Grayson merasa dirinya tak diurusi oleh Ellen sebagai orang dibalik label musik yang menaungi Grayson. Bukan hanya itu, Grayson memberi saksi kalau dia merasa Ellen adalah orang yang manipulatif dan mengontrol. Grayson Chance dikenal sebagai penyanyi yang debut era tahun 2010-an ya girls. Ketika itu, Grayson dikenal publik lantaran muncul pertama kali di acara Ellen DeGeneres Show tahun 2010. Dia yang ketika itu berusia 13 tahun menyanyikan lagu paparazzi milik Lady Gaga sambil main piano dan viral karena bakatnya. Tak lama kemudian, Ellen yang terpukau dengan Grayson mengajaknya bergabung dengan label 1111 DeGeneres. Tayangnya, karir Grayson tak secerah ekspektasi mereka ketika meluncurkan album pertama. Namun, usai rilis album Truth Be Told Part 1 dan ternyata albumnya kurang laris, Grayson merasa dia ditinggal dan nggak diurus oleh Ellen dan tim. Kini setelah 10 tahun bungkam, Grayson mengutarakan isi hatinya pada majalah Rolling Stone. Rumor soal sifat Ellen di belakang panggung yang berbeda dengan di depan panggung memang sering menjadi perbincangan beberapa tahun terakhir ya girls. Bahkan, pembahasan di masyarakat juga membuat acara Ellen DeGeneres Show mandak dan kini telah memberikan tayangan terakhirnya. Grayson nampaknya pengen menunjukkan diri jadi salah satu korban sifat seorang Ellen DeGeneres. Disebutkan Grayson saat wawancara dengan The Rolling Stone, sosok Ellen dianggapnya sebagai orang yang manipulatif. Ellen disebut sebagai orang yang senang menelantarkan dan mengontrol semaunya. Setelah dia berhasil masuk ke label milik Ellen dan albumnya belum melampaui target, hubungan Grayson dan host kondang itu jadi jauh, bahkan dia mengaku dikeluarkan dari tim. Aku gak pernah ketemu orang yang lebih manipulatif, lebih egois, dan lebih oportunistik daripada Ellen, ujar Grayson. Dalam satu kasus penggambaran sisi manipulatif Ellen, Grayson bercerita tentang dirinya yang dipaksa menonton film dokumenter Never Say Never milik Justin Bieber. Kembali pada November 2011, Ellen diduga pengen Grayson menonton salinan dokumenter itu secara segera. Namun, ketika Grayson menghabiskan 14 hingga 16 jam waktu kerjanya, dia belum sempat menonton dan Ellen menjadi marah. Bahkan diceritakan Grayson, Ellen memaki ibunya yakni Lisa Change. Aku gak akan pernah lupakan ini. Aku menguping telepon antara Ellen dan Lisa. Dia berteriak, kamu ibu macam apa? Apa kamu sadar? Aku berusaha keras mendapatkan salinan itu untukmu. Dan Grayson tidak bisa duduk dan menontonnya. Ujar Grayson menggambarkan kemarahan Ellen. Grayson mengatakan di Twitter pribadinya baru-baru ini pada 23 September 2022 jika dia bersyukur bisa mengatakan apa yang dirasa selama ini. Aku sudah menunggu untuk ceritakan ini sejak lama. Aku merasa sebuah beban luar biasa besar di pundaku lepas setelah kini kebenaran terungkap, katanya. Gimana tanggapanmu, girls? Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya CewekBanget.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Tahati protokol kesehatan dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewek Banget Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!